Baik, anak-anakku sekalian, ya Habib Ahmad yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, kebenaran Allah mengampuni kita ya di akhir acara ini kita ikhlaskan, ya amal kita. Saya ingin menyampaikan satu ijazah ya, jadi ijazah ini bukan dari Al-Fadhir. Karena Al-Fadhir sendiri, saya sendiri adalah orang yang banyak maksiat, jauh dari Allah, belum ada apa-apanya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ijazah dari amalnya Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa, ya karena beliau sudah wafat, artinya sudah ditunjukkan sama Allah sampai akhir hayatnya, beliau istiqomah di jalan Allah, kemudian kita bisa mendapatkan barukah dari apa yang beliau amalkan. Namun sebelum itu anak-anakku sekalian mungkin kalau ada yang nanti nanya, biasa ada banyak yang ijazah-ijazah begini nih, apa sih dalilnya? Biasa itu banyak tanya. Jadi anak-anakku sekalian yang mau mendalami, yaitu banyak kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang makanatul ijazah ini. Jadi kedudukannya ijazah. Salah satunya adalah Imam Al-Hafiz Al-Suyuti, itu beliau menulis dalam kitabnya Al-Iqan Fi Ulumil Qur'an, tentang masalah ijazah ini dalam ilmu. Kemudian Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Anhu, itu juga dalam kitabnya Tadribur Rawi, itu beliau juga menjelaskan tentang ijazah ini. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, di dalam kitabnya Al-Kifayah, ini juga menjelaskan tentang bagaimana dalil tentang ijazah ini. Jadi ini adalah amal salaful soleh. Ajdaduna, aslafuna, tidak pernah jauh dari amal salaful soleh, dan amal yang diajurkan oleh Allah, oleh Rasul, oleh para ulama terdahulu. Nah, kemudian yang saya akan ijazahkan ini, ya amalnya Habib Mundir, ini beliau membaca ini, dan beliau Habib Ahmad dan juga anak-anakku sekalian, itu hampir setiap hari mimpi berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. dengan salawat yang beliau baca ini. Bahkan bagi yang memahami, mungkin tidak semua orang bisa memahaminya, beliau sampai melihat dalam keadaannya kadah. Nah, jadi saya akan ajarkan ini, ya karena beliau yang nyampaikan ke saya, dari gurunya Sayyidul Habib Umar, saya akan bacakan, ya boleh dihafal, kalau mau dicatat silahkan, tapi yang penting itu dihafal. Jadi dari, apa namanya, minas sadar ilas sadar, minal qalib ilal qalib, minal lisan ilal lisan, itu yang afdal, yang dilakukan para ulama itu dulu begitu. Nah, tapi kalau ingin takut lupa ini, ya boleh, nanti dicatat setelah ini. Jadi pendek sekali salawatnya Habib Menteri itu, tidak banyak-banyak, cuma dia bacanya banyak. Lafaz salawatnya itu sangat pendek, ya jadi hanya seperti ini, saya ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi Allahumma salli, ya Allah berikanlah salawat ala Sayyidina Muhammadin kepada Tuhan kami, yaitu Sayyidina Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi, juga para sahabatnya, wa sallim. Dan juga salam atas beliau, dan mereka semuanya. Jadi sekali lagi, Ya Habib Ahmad, saya bacakan, mohon diikuti sama Habib Ahmad, sama yang lain-lain juga mengikuti di rumah. Anda baca kata-perkata, diikuti tiga kali, setelah itu Anda baca seluruh katanya, nanti baru diikuti seluruh kata. Ini perkata dulu. Habib Ahmad boleh mengikuti dan lainnya juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. Kalau enggak begitu ini, boleh disatat. Nggak apa-apa. Jadi insyaAllah, Habib Ahmad ya. Bagi yang belum hafal, nanti mau dicatat silahkan. Tapi ini saya ijazahkan dulu, supaya kena akadnya. Baru wama ba'daha, nanti mau dicatat, mau diinikan silahkan. Jadi saya ijazahkan, nanti mohon dijawab dengan qabilna atau qabiltu al-ijaza. A'jaztukum kama a'jazani akhi al-habib mundir bin Fuad al-Musawa min syaykhihi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. faqad a'jaztukum jawab qabilna al-ijaza atau qabiltu al-ijaza. Qabilna al-ijaza. Ya teman-teman jawab qabiltu al-ijaza. Ya semuanya yang sudah tadi mendengarkan, semua jawab qabiltu al-ijaza. Dan seterusnya kita bisa mengamalkan dan insyaAllah bisa juga ya bib, untuk menyebarkan ya bib, mengajarkan kepada yang lainnya. Boleh disebarkan insyaAllah. Menyebarkan kepada yang lain. Boleh. Atau sudah dapat izin dengan menyebut qabiltu, bisa mengamalkan, ada keberkahannya, dan bisa mengajarkan kepada yang lain insyaAllah. Dan jadi amal terus-menerus buat Habib Mundir dan Habib Nabil insyaAllah. Terima kasih.